Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada Alhamdulillahirrohabilalamin kita semua masih diberikan kesehatan tulur-tulur dan bagi tulur-tulur yang dalam keadaan sakit semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktifitas normal seperti biasanya Alhamdulillahirrohabilalamin telur-tulur hari ini untuk perawatan rutin kali ini kebun jeruk keprok batu lima lima nah bisa dilihat telur-tulur untuk buah sudah mulai kelihatan dan untuk setiap pohonnya Alhamdulillah tumbuh dengan normal telur dan bisa saya katakan sangat lebat untuk buahnya tahun ini telur nah untuk itu untuk spray kali ini saya akan memasukkan unsur kalium tulur-tulur ya untuk mengisi dan juga memperkuat agar nanti buahnya tidak mudah rontok sekalian untuk menjaga buahnya tulur agar tetap sehat dan juga tanamannya tetap kuat menghadapi apa namanya perubahan cuaca karena ini kemarin hujan berturut-turut sekarang panas jadi untuk itu saya sudah mulai masukkan unsur kalium tulur-tulur untuk memperkuat tanamannya nah bisa dilihat telur Alhamdulillah untuk pertunasan juga bagus dan untuk buahnya sudah mulai sebesar rata-rata sudah mulai sebesar bagel tulur-tulur ya nah untuk spray kali ini inilah pesticida yang akan saya gunakan tulur nah untuk mankosepnya saya pakai merek dagang polaram dan juga fungisida bilfo tetap hari ini sudah saya mulai masukkan ukur tulur untuk pencegahan pelekat tidak lupa nah hari ini juga pakai musbilan tulur untuk kepar-kepar putih tidak lupa abamectin tetap sedikit saya berikan campuran insect mipcinta 50wp tulur karena kemarin kayak tak lihat banyak belalang tulur ya nah ini saya pakai pupuk majemuk dengan merek dagang tobos yang mengandung kalium cair yang banyak dan juga unsur hara mikro nah untuk insecticida abacelnya hari ini saya berikan sekitar 200 ml per 200 liter air tulur nah kali ini masih tetap tulur bersama pengompres sejati konakan tulur Alhamdulillah mau bantui tulur untuk pelekat tetap tulur saya berikan 200 ml karena musim hujan dan juga untuk percampuran apa pesticida agar lebih bagus ya tulur-tulur ya dan juga untuk memaksimalkan kerja dari insect dan juga fungisidanya tulur saya tetap memakai fungisida memakai pelekat tulur ya nah untuk bahan aktif nukor bahan aktif dimetoat maksudnya dengan merek dagang nukor hari ini sudah saya berikan 150 tulur karena untuk kendalanya disini juga sama seperti lahan jeruk saya kemarin yaitu rumput jadi untuk insectnya benar-benar harus saya tambah karena belum sempat untuk membersihkan gulmanya tulur takutnya untuk hama agak sedikit apa namanya kebal ya jadi mau tidak mau harus saya sedikit apkan nah untuk kaliumnya ini saya berikan 150 per 200 liter air tulur ini nanti mengikuti perkembangan jeruknya tulur ya mungkin rollingannya tetap karena sudah mulai berbuah banyak jadi mungkin kalium kalsium itu nanti sekali-sekali kita tambah CPT tulur untuk memaksimalkan apa namanya penyerapan unsur hara dan juga untuk membantu pembesaran buahnya nanti tulur nah rencananya sama tulur setelah dibersihkan lahannya nanti langsung kita pupuk tulur pupuknya nanti bertujuan untuk mengisi buah dan juga untuk memperkuat tanamannya tulur nah kita masukkan dulu bahan-bahannya nah kali ini untuk fungisi damang gozep saya pakai merek dagang pola haram saya berikan 400 gram per 200 liter air ini masih terjangkau telur-telur tapi insyaallah untuk kualitasnya masih bagus telur tetap telur gandengannya nanti kita pakai sulfur telur karena disini cukup lembab jadi tetap kita pakai sulfur tidak boleh ketinggalan untuk pencegahan embun tepung dan juga embun jelaga kalau disini cabuk ya betul ya cabuk putih dan juga cabuk hitam untuk itu saya berikan 300 gram per 200 liter air untuk dosis memang agak saya upkan semua tulur-telur karena jujur saja ini agak telat untuk penyepraiannya beberapa kali penyepraian jadi takutnya nanti agak susah penanganannya jadi untuk itu saya sedikit upkan saya tambahkan juga insektisi dami cinta tulur saya berikan sekitar 200 gram ini untuk penanganan semut-semut dan juga belalang atau walang sangit juga bisa tulur-tulur ya soalnya kemarin karena rumputnya tebal jadi banyak yang datang tulur jadi semoga saja setelah kita spray insyaallah hama-hamanya sudah mulai berkurang syukur-syukur sudah hilang tulur ya langsung kita masukkan ke campuran utamanya tulur nah itu tadi tulur-tulur ya pesticida untuk spray kali ini untuk muspilahnya tidak jadi saya pakai tulur karena takutnya nanti terlalu banyak insektisida jadi saya pakai yang itu saja tulur cuma untuk rencananya tadi mie cintanya saya berikan 100 gram tapi setelah keliling kok agak banyak apa namanya belalang-belalang dan juga keper-kepernya jadi saya pakai ini saya berikan 2 kali lipat yaitu 200 gram nah untuk spray tetap tulur semua bagian tanaman harus guna apalagi ini juga musimnya musim hujan setengah panas tulur ya 3 hari hujan semalaman langsung beberapa hari panas jadi itu sangat membuat tingkat kelembaban apalagi untuk kebun bisa dilihat tulur rumputnya sudah luar biasa nih jadi ini harus segera dibersihkan agar penyerapan unsur hara dan juga tingkat kelembaban di kebunnya bisa berkurang karena jujur tulur untuk jeruk varietas kepro ini sangat rapuh ya bisa saya katakan seperti itu sangat mudah untuk rontok tulur tapi insyaallah kalau kita perawatan teratur dan pemberian nutrisi bagus insyaallah untuk buahnya juga bisa sedikit kuat tulur ya nah biasanya kalau dispray dengan seperti itu ada beberapa yang rontok tapi alhamdulillah ini tadi saya coba petik satu yang agak besar juga sudah sedikit ulet ya jadi dan juga kuat nah salah satu fungsi kalium ya seperti itu tulur ya selain juga boron untuk memperkuat tanaman unsur hara kalium itu gampangnya adalah memperkuat tanaman tulur kalau untuk asam amino kan meningkatkan imunitas kalau di manusia itu lebih ke arah apa ya namanya vaksin lah jadi setelah divaksin walaupun kita kena penyakit atau seperti apa kita insyaallah masih bisa bertahan nah sedangkan untuk unsur kalium kalium terutama memperkuat tulur ya jadi kita seperti apa ya analoginya mungkin jamunya ya walaupun untuk kalium termasuk unsur hara utama bagi tanaman jadi karena untuk buah sendiri sudah banyak dan cuaca tidak mentuh jadi untuk beberapa kali spray mungkin saya hajar terus dengan menggunakan unsur kalium nanti tinggal melihat perkembangan di kebunnya tulur atau tanamannya apakah perlu kita rolling asam amino, kalsium ataupun kita coba nanti kita pembuahan, pembesaran buah dengan CPT juga tulur nah alhamdulillah untuk spray kali ini sudah selesai tulur dan sangat memuaskan untuk buahnya sangat lebat tulur tulur ini nanti persiapan apa namanya karena pohonnya sudah menjulang tinggi dan juga untuk buah bisa saya katakan lebat ini sudah harus persiapan untuk penyangga tulur dan alhamdulillah untuk buahnya juga bersih-bersih tulur karena kita walaupun spray akan beberapa hari telat tapi dengan penggunaan pasti sida yang tepat insyaallah akan kualitas buah juga cukup baik pemupukan terutama tulur ya jadi tidak usah takut tulur walaupun buah lebat kita mupuk tetap tulur karena tanaman sama seperti manusia semakin banyak buahnya makannya juga semakin banyak cuma kita harus tetap bicak tulur pupuk-pupuk apa saja nanti yang kita gunakan tulur ya simak terus tulur untuk perawatan jeruk keprok, varietas, batu 55 ya ini semua sudah mulai kelihatan mungkin nanti spray lagi pembesaran buahnya juga sudah mulai nampak di video tulur nah demikian tulur penyemprean khusus batu 55 dan pentingnya unsur kalium bagi tanaman yang berbuah saya akhiri telur-telur tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati